Pernah kebayang gak sih air bersih yang kita pakai saat ini untuk mandi, masak mie, nyuci, niram tanaman, atau bahkan kasih minum ke kucing, semuanya bakal sulit didapatkan beberapa puluh tahun ke depan? Menurut data UNESCO, pada 2050 nanti, permintaan air oleh populasi dunia meningkat lebih dari 50%, sedangkan pada saat itu banyak negara yang mengalami krisis air. Semua ini merupakan pengaruh adanya perubahan iklim. Iya, perubahan iklim mengakibatkan kita sulit untuk mendapatkan air. Kedepannya, akan lebih sering terjadi banjir, akan lebih sering terjadi kekeringan. Gak bisa mandi, gak bisa masak mie, atau sulit berpergian karena banjir dan kekeringan di mana-mana. Eh tapi, kita bisa kok bantu berperan. Salah satunya dengan cara hemat air. Yuk, sama-sama komitmen. Perubahan iklim mengakibatkan kita sulit untuk mendapatkan air. Kedepannya, akan lebih sering terjadi. Kedepannya, akan lebih sering terjadi.